Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat berkah jumpa lagi dengan saya Novan Ristian Oke pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana tata cara panen yang baik dan benar Oke jangan kemana-mana tetap ikuti terus videonya Oke let's go Oke sahabat berkah kita siapkan alat-alat yaitu timbangan atau salter D.O. Panen dan ATM Sekatan lalu alat buat mangung ayam Tali rapia dan keramba dan yang pasti mobil panennya Nah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu penyekatan ayam Nah disini penyekatan ayam dilakukan dengan menggiring ayam ke suatu tempat yang sudah kita siapkan Supaya ayam tidak bisa lari pada saat diikat Lalu ambil sekatan tutup arah ayam supaya ayam tidak lari atau juga tidak terbang Nah disini karena sekatannya cuma 60 cm Jadi kita pakenya 2 sekatan Kemudian ikat sekatannya supaya ayam tidak bisa mendobrak sekatannya Ikat yang kuat Berikutnya tangkap ayam Ambil kaki ayam satu persatu Lalu untuk diikatnya itu disilangkan Supaya ayam tidak berontak Dan ikatannya itu kuat kalau disilangkan Nah disini kebetulan untuk penangkapannya itu 10 ekor ya Karena ayam jantan kan kecil Ini itu ukurannya 0708 Jadi bisa kita ikat per 10 ekor satu ikatan Oke sahabat berkah Kebetulan bandarnya minta 50 ekor pertimbangan Jadi disini saya tunggu dulu sampai 5 ikat Jadi per satu ikatnya itu 10 ekor Nah disini sudah 5 ikat Langsung saja kita timbang ayamnya Saat melakukan penimbangan Disini saya menggunakan palasi 2 oz Jadi kalau bobotan ayamnya 40,2 Jadi di catatannya itu kita tulis 40 kg Kemudian catat hasil timbangannya di DO panen Yang sudah disediakan Selanjutnya kita bawa ayamnya Pakai tanggungan Sampai ke mobilnya Nah disini karena dekat Cukup hanya satu orang saja Lalu kita masukkan ayamnya Kita masukkan ke keramba yang sudah disediakan Nah disini satu keramba itu cukup untuk 20 ekor Nah disini kan satu kerambanya itu 20 ekor Nah untuk bobotannya 07 sampai 08 Untuk ukuran yang 0506 nya Bisa kita masukkan 25 ekor Alhamdulillah disini panennya sudah beres Nah Alhamdulillah ketarik 1800 ekor Untuk satu mobil Grand Max Terakhir disini kita ikat kerambanya Menggunakan tali Pakai simpul Simpul yang sudah biasa digunakan Seperti ini simpulnya sahabat berkah Bisa ditiru di yang lain juga Oke sahabat berkah Mungkin cukup sekian Yang bisa saya bahas Kurang lebihnya mohon maaf Salam dari saya Nopan Ristian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati